Menanggapi laporan warga yang resah akan peredaran narkoba, tim gabungan Polsek Medan Timur menggebek lokasi bantaran rel kereta api kawasan Gaharu Medan. Saat di lokasi, tim gabungan tidak menemukan pelaku. Petugas hanya menemukan beberapa alat pakai narkoba yang ditemukan di beberapa rumah. Namun saat penggeledahan di sebuah gubuk di bantaran rel kereta, petugas menemukan tumpukan senjata tajam beragam jenis yang jumlahnya tidak sedikit. Lokasi temuan diduga sebagai gudang senjata kelompok geng motor yang belakangan kerap terlibat tawuran di sekitar lokasi penggebekan. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi penggebekan kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses penyelidikan lanjutan. Ke Polsek Medan Timur, Komisaris Polisi Briston Napitupulu mengatakan penggebekan akan terus dilakukan tim gabungan, terutama di kawasan terindikasi tempat penyalahgunaan narkoba. Selain untuk menekan angka peredaran narkoba, operasi gabungan bersama TNI dan Pemko Medan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Tim gabungan memastikan akan merespon setiap aduan yang disampaikan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui call center 110. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.